Pemirsa dari Islamic Games kita beralih ke kota Bradenton, tepatnya di IMG Academies, salah satu akademi olahraga bergensi di Amerika Serikat. Di akademi tenis ini telah lahir puluhan pemenang Grand Slam antara lain Andrea Gassi, Pete Sampras, dan kakak beradik Venus dan Serena Williams. Di sini berlangsung sebuah turnamen yaitu Eddie Heard Junior International Championship yang diikuti oleh petanis Indonesia berbakat Gris Isidora Sari. Aku idola Justin Hendin, Salo Hendin itu kenapa ya? Karena dia, walaupun dia kecil gitu, tapi dia gak masalahin, dia tetap bisa jadi yang terbaik gitu selama dia masih tenis. Dengan postur yang mirip seperti idolanya, Gris Sari Isidora, petanis junior peringkat 1 Indonesia ini juga bercita-cita menjadi yang terbaik. Di usianya yang ke-16, Gris telah menuduki ranking ke-38 junior tingkat dunia. Suatu prestasi yang tidak main-main, mengingat akhir tahun lalu Gris masih berada di peringkat 128. Sebenarnya target tahun ini peringkat top 50, kan betul udah masuk target kan? Tapi suka untuk, aku pengen yang lebih lagi targetnya untuk akhir tahun penutupan peringkat top 30. Untuk mengejar cita-citanya ini sejak September lalu, Gris berlatih di International Tennis Academy di Delray Beach, Florida. Dia bekerja yang sangat susah, dia sangat mudah di peringkat, tahu bagaimana untuk bermain. Dia punya banyak hal untuk memperbaiki, tapi dia punya kemampuan yang paling penting. Jadi dia punya masa yang baik. Gris pun mengasah pengalaman bertanding dengan mengikuti berbagai turnamen tenis di Amerika. Salah satunya adalah turnamen tenis tahunan Eddie Herr International Junior Tennis Championship. Diadakan di IMG Academy, kampus tenis di kota Bradenton, Florida yang telah banyak melahirkan petanis kelas dunia. Meski langkahnya terhenti di babak kedua dalam turnamen ini, tapi Gris mengaku banyak memetik pelajaran berharga dari ketatnya persaingan tenis di Amerika. Berjuang sampai akhir, mereka nggak pernah loss. Maksudnya mereka nggak pernah give up gitu kan. Kalau istilahnya, kalau Asian gitu, kadang-kadang kalau kita udah loss jauh, kita udah pasti give up. Tentu saja, ia pun mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk dapat terus memacu prestasi. Kalau Indonesia, apa ya, masyarakat tuh belum terlalu tertarik dengan dunia tenis. Kebanyakan kan gue tangkis sama bola. Jadi ya, belum banyak sponsor yang mau sponsorin tenis. Dan dapat mengikuti jejak para seniornya menjadi pemain tenis profesional tingkat dunia. Ya, for sure. No question. I don't think she's gonna have any problem. For sure, she'll be a high rank by the end of the year. Dari Bradenton, Florida. Untuk dunia kita, demikian laporan tim VOA.